Dua siswi SMP menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Kedua siswi SMP itu menjadi korban saat berjalan pulang menuju rumahnya di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Bagaimana kronologi kejadiannya berikut liputan dari Muhammad Reza dan Juru Kamera Rifki Adi Pradana dari lokasi kejadian. Di jalan inilah jalan raya Kebun Jeruk, dua siswi yaitu Aurelia dan juga Kiana menjadi korban penyiraman cairan kimia oleh orang tak dikenal pada hari Selasa 5 November 2019. Kronologisnya adalah pada saat itu dua siswi ini pulang sekolah sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menaiki angkutan umum dari SMP 229 kemudian turun di Puskesmas kecamatan Kebun Jeruk lalu berjalan kaki menuju rumah mereka di jalan perjuangan. Di tengah jalan, tempatnya di jalan raya Kebun Jeruk inilah, keduanya kemudian disiram oleh orang tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dari arah utara menuju ke selatan. Orang tersebut membawa cairan dengan menggunakan gelas plastik lalu disiramkan ke dua siswi tersebut. Sehingga cairan itu kemudian mengenai bagian kiri dari Aurelia dan juga Kiana. Dan setelah beberapa saat kemudian Aurelia dan Kiana ini merasa panas lalu dibawalah mereka ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Dan menurut pihak rumah sakit bahwa cairan yang disiramkan kepada tubuh mereka ini merupakan campuran dari soda api yang dicampur menggunakan cairan lilin. Dan saat ini kondisi kedua siswi tersebut juga sudah mulai membaik dan dari polsek Kebun Jeruk juga saat ini tengah melakukan penyelidikan. Untuk mencari siapa pelaku penyeraman dan juga apa sebenarnya motif dari penyeraman yang menimpa kedua siswi tersebut. Jadi kan kita baru pulang like school, itu sekitar jam setengah lima. Pas Kibra ya? Iya, pas Kibra. Kita pulang pas Kibra jam setengah lima. Nah, kita lewat Jalan Jeruk Manis Raya kan, tepat di rumah nomor 10, depan rumah nomor 10, kita lagi ngobrol kayak biasa. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan, jadi kita ada padapan, ada orang, dia bawa gelas, gelas plastik. Dia bawa gelas plastik, isinya setengah doang, warnanya tuh kayak putih, rada kuning gitu, ya kan. Dia ngiram kita, kata, dia lebih ke arah ke aku sih, ke arah muka. Cuma, waktu dia ngiram, aku sempat mundur ke belakang, ngehindar. Aku ngehindar ke belakang, kenanya ke pundak Aurel. Kenanya ke sini Aurel. Jadi aku cuma kecipratan bagian sini, sedangkan Aurel ke arah sini, sama sini, karena dia kayak gini.